PENYANYI ASAL PUERTO RICO Penyanyi asal Puerto Rico Ricky Martin disebut tengah jadi buronan polisi atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Perintah penahanan ini tak lama setelah Ricky Martin juga tersandung kasus hukum karena digugat mantan manajernya. Meski begitu, pihak Ricky Martin telah membantah itu dengan dugaan KDRT tersebut. Dilansir oleh Tribun News, perintah penahanan terhadap Ricky Martin ditantangani pada Jumat 1 Juli waktu Puerto Rico. Juru bicara kepolisian Puerto Rico, Axel Valencia, mengatakan perintah penahanan Ricky Martin diajukan di bawah Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga Puerto Rico. Sementara itu, menurut laporan surat kabar Puerto Rico, El Voqueiro, perintah datang dari pihak yang diduga telah berkencan dengan Martin selama 7 bulan. Laporan tersebut mengatakan keduanya sebenarnya telah putus pada 2 bulan lalu. Namun, pemohon menyebut Martin tak terima dan terus berkeliaran di dekat rumah pemohon. Hingga kini, kepolisian Puerto Rico belum menangkap pelantun lagu Living La Vida Loka itu. Terbaru, juru bicara Ricky Martin telah membantah kabar tersebut dan yakin penyanyi itu akan dinyatakan tak bersalah. Kasus ini terjadi tak lama setelah Ricky Martin digugat oleh ex-managernya Rebecca Drucker senilai 3 juta dolar AS atau setara dengan 44,7 miliar rupiah pada Rabu 29 Juni. Gugatan dilayangkan karena Drucker merasa tak digaji sesuai dengan janji yang dibuat sebelumnya. Sosok Ricky Martin dikenal sebagai penyanyi internasional. Namanya melambung setelah membawakan lagu La Copa de la Vida pada piala dunia 1998. Selesai sukses lewat singlenya Living La Vida Loka, album Ricky Martin memulai debut di tangga Billboard nomor 1. Martin juga dipuji karena membantu membawa pengaruh budaya latin ke dalam musik pop Amerika. Pada 2010 lalu, Martin mengumumkan dirinya adalah seorang gang. Enam tahun berselang dalam acara yang dipandu Ellen DeGeneres, penyanyi berusia 50 tahun ini mengumumkan pertunangan dengan seniman yang lahir di Suriah dan besar di Sweden, Joan Yosef. Tahun 2018, Martin resmi menikahi kekasihnya dan memiliki anak lewat ibu pengganti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!